Jumpa lagi dengan Wulan di channel Orin Laundry Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami Silahkan untuk subscribe, like, share, dan tekan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami Kali ini saya akan membuat tutorial cara mencuci baby walker Seperti ini ya, baby walkernya Sangat kotor, mungkin sudah disimpan lama Ya, baby walker itu yang kotor sekali Ini bahannya katun ya Jadi ini bahan berwarna dan ini kainnya katun halus seperti ini Kita akan coba mencuci baby walker ini dengan menggunakan serbuk ajaib ya Karena saya memang andalannya untuk mencuci noda berat Dan jamur-jamur yang menempel lama itu saya selalu gunakan serbuk ajaib untuk mencucinya Kita gunakan serbuk ajaib seperti ini, bentuknya bubuk ya Ini kita tuangkan ke dalam mangkuk secukupnya seperti ini Kemudian kita campur dengan sedikit air hingga berbentuk pasta ya Jadi jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga Kira-kira seperti ini Yang nanti akan segera kita oleskan ke bagian kainnya Dalam kondisi kain masih kering ya, tidak perlu dibasahi Jadi langsung kita spottingkan saja ke bagian kainnya Seperti ini Kita oleskan secara langsung Untuk mempercepat bisa juga menggunakan kuas ya Kuas yang lebar supaya cepat Sebelum melakukan treatment Jangan lupa untuk selalu melakukan tes dulu di bagian yang tersembunyi ya Karena karakter setiap kain berbeda-beda Sehingga harus tetap dilakukan tes di bagian tersembunyi Jika memang aman dan tidak berubah warna Treatment boleh dilanjutkan Serbuk ajaib ini pada dasarnya aman Digunakan untuk kain berwarna Namun ada beberapa jenis kain yang tidak tahan terhadap serbuk ajaib Sehingga tetap harus dilakukan tes dulu Serbuk ajaib ini bisa digunakan sebagai pemutih Bisa juga untuk menghilangkan bau apek pada karpet Pada cucian karena ada antibakterinya ya Bisa juga untuk memutihkan rumbai karpet Yang biasanya kuning tuh ya Kalau habis dicuci Itu bisa kita gunakan serbuk ajaib Bisa juga untuk menghilangkan jamur-jamur di bantal dan guling Di stroller Bisa juga untuk mengangkat noda berat pada spring bed, sofa, jog mobil Dan juga bisa mencerahkan warna boneka yang sudah kusam Maupun jamur-jamur atau titik-titik hitam yang terdapat pada mukerna Biasanya ya Itu juga sangat efektif kalau kita gunakan serbuk ajaib ini Untuk pakaian yang disimpan lama di dalam lemari Itu juga biasanya akan meninggalkan noda kekuningan Itu juga bisa kita hilangkan menggunakan serbuk ajaib ini Setelah 5 hingga 15 menit Kita diamkan tergantung dari tingkat nodanya seperti apa Segera kita bilas aja dengan air seperti ini Kita bilas kemudian bisa kita bantu dengan Kita sikat ya menggunakan air dicampur dengan deterjen Deterjen apa saja yang biasa untuk mencuci Kemudian kita sikatkan ke bagian secara perlahan saja Tidak perlu disikat terlalu keras Jadi cukup sikat pelan-pelan saja seperti ini Setelah kita bilas bersih Karena ini di dalamnya ada busanya ya Maka kita lakukan vakum saja Supaya cepat kering ya Jadi kandungan airnya tidak banyak Sehingga nanti tidak menimbulkan bercak kembali Tidak perlu disikat terlalu keras Terima kasih sudah menonton! Jangan lakukan! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!